Pancasila itu bukan ideologi Pancasila itu kumpulan ide Dalam demokrasi ide itu harus dibiarkan tumbuh Nah sekali ide itu diresmikan melalui undang-undang Dia menjadi alat politik Itu soalnya Nah kita lihat misalnya di dunia Dulu kita tahu yang namanya partai buruh Itu metode perjuangannya adalah kelas struggle Perjuangan kelas Partai buruh Inggris itu dia ubah anggaran dasarnya Menghilangkan istilah perjuangan kelas Karena sudah tidak sesuai dengan zaman Kenapa? Karena untuk memperjuangkan buruh itu Orang bertengkar di parlemen Bukan lagi dengan berkelahi di jalan Jadi berpindah diskusi itu, diubah Demikian juga Marxisme dulu itu bukan ideologi Itu adalah alam pikiran filosofi Tapi kemudian oleh Lenin Di Uni Soviet dijadikan ideologi negara Lenin menjadikan Marxisme state ideologi Dengan mengubah Marxisme menjadi Leninisme Penggantinya Stalin melakukan deleninisasi Dihapus lagi pengertian Lenin tentang Marxisme Yang berlaku adalah Stalinisme Begitu terus menerus Perubahannya Jadi ideologi yang diresmikan itu justru Menutup kemampuan kita untuk berpikir imajinatif Itu duduk perkaranya Nah karena itu Kita harus Harus teguh Mengatakan Di dalam demokrasi Presiden itu Berdiri di antara rakyat yang berbeda Jadi jangan rakyat disamakan Dalam satu Kota yang namanya Pancasila Kalau ada rakyat berpikir untuk Islam adalah ideologi saya Oke Itu pikiran dia Pikiran partai Ada yang Creston adalah ideologi saya Kalau saya misalnya Saya bilang Ideologi saya sebagai pribadi Adalah environmentalism Lalu saya tagi Dimana Pancasila menjamin Bahwa ideologi saya Environmentalism Orang akan bilang Soekarno gak pernah bicara Tentang environmentalism Iya karena ide tentang lingkungan Pada waktu jaman Soekarno Belum masuk dalam Kejahatan dunia Tapi kalau Anda bilang Sekarang itu bahwa Environmentalism itu bukan ideologi Yo millennial semua Akan marah pada Anda Karena semua orang sekarang Ingin memprotek lingkungan Bahkan ingin memasukkan Pohon sebagai warga Negara itu Itu udah ada Dalam pikiran pembicaraan Tentang konsep ide itu Jadi itu soalnya Sehingga satu waktu Kalau saya bilang Saya seorang environmentalist Saya mau menuntut Hak pohon Untuk jadi warga negara Lalu pemerintah bilang Menurut undang-undang Haluan idola negara Pohon bukan warga negara Karena itu pikiran Rocky Gerung Sebagai narasumber Adalah salah Karena itu dia Mesti ditangkap Karena menghina idola Pancasila Maka saya berubah Jadi dari narasumber Jadi narapidana itu Hanya karena Kedungguan Penafsiran tentang Ide itu evolve Dan tumbuh Jadi sekali lagi Mengandung demokrasi Artinya Membiarkan pikiran Tumbuh berbeda Jangan Jangan Diofisialkan Melalui undang-undang Yang judulnya Kacau Haluan ideologi Ideologi itu Haluan 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 Nah karena itu Saya ingin agar Supaya Pancasila Biarkan dia tumbuh Sebagai diskors Kebudayaan Jadikan dia Sebagai ide Bukan ideologi Ide penuntun Bukan ide pengatur Saya kira itu Poinnya dan saya senang Karena kita bisa Bicara bebas di sini Dengan fasilitas Forum Tanah Air Dan mudah-mudahan Forum Tanah Air Bisa berubah menjadi Partai Forum Tanah Air Ideologinya Environmentalist Oke Karena tanah dan air gitu ya Tanah air Environmentalist Oke Tata Saya Tata Helmi Segala macam Yang berupaya Untuk merapatkan Kemampuan kita berpikir Melalui forum ini Setelah mengambil Keren Ini lebih penting Daripada pembahasan Di DPR Tentang Pancasila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam salam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton